Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Cemorosewi, Kelurahan Serangan, Kecamatan Pelawasan, Kaupaten Magetan. Sebuah mobil elf terguling pada Jumat sore. Mobil elf bernomor polisi W7150UP yang dikemudikan oleh Rokim, 40 tahun warga Sidoarjo, membawa 22 rombongan santri asal pondok pesantren milenium Raudotuljana Sidoarjo, ndak pulang ke Sidoarjo, usai camping di Karanganyar, Jawa Tengah. Sesampainya di lokasi, diduga kendaraan mengalami gangguan fungsi rem sehingga terguling. Mobil tidak sampai masuk jurang setelah menabrak guardrail. Akibat lakalantas tunggal ini, puluhan penumpang mengalami luka-luka. Tiga di antaranya, termasuk sopir, mengalami luka serius sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan. Sementara penumpang lainnya yang mengalami luka ringan menjalani perawatan di puskesmas Pelawasan, serta sebagian ikut rombongan kendaraan lain. Loh, kita semuanya tidur, tinggal sopirnya saja. Saya tahu-tahu bangun itu tertimpa anak-anak, baru saya bangun. Jadi kondisi mobil terguling gitu? Iya, tak tanya tadi katanya. Remnya apa, istilahnya cakramnya masuk angin. Oh, gitu. Ngeblong gitu ya? Katanya gitu. Terus apa yang dilakukan penumpang di dalam? Ya, setelah rupuk keluar satu-satu. Yang paling parah cuma sopirnya saja untuk anak-anak ringan-ringan. Oh, gitu. Tidak ada yang sampai. Keluar lewat pintu bisa, Pak? Bisa. Tidak, lewat itu kaca depan. Oh, kaca depan. Pecah gitu ya? Pecah. Ya, jadi kami dari rombongan Pondok Pesantren Milenium Sitarjo, habis ada acara camping di Wonder Park. Oh, gitu. Kita mau silaturahim ke Pondok Pesantren Temboro. Oh. Rombongan beberapa kendaraan, dan kekulan satu elep yang paling belakang. Tadi ternyata mengalami kecelakaan. Oh, tergelincir gitu, Pak? Iya. Penumpang berapa orang, Pak? Di elep tadi 22. Anak-anak semua, Pak? Anak-anak semua, sama pendamping-pendampingnya. Terus yang dirujuk tadi ke timur? Yang dirujuk ada tiga orang ke rumah sakit. Oh, gitu. Sebagai nyati yang luka ringan, bisa gabung sama teman-temannya lagi. Kasus lakalantas ini masih ditangani petugas kepolisian dari Satlantas Polres Magetan. Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengevakuasi kedaraan ELF ke pos lakalantas terdekat. M. Ramzi, JTV, Magetan.